Intro Masih bersama Haji Latu kembali dengan Upia Semaradana pada pagi hari ini Pak Latu tadi sudah bercerita soal bagaimana sebenarnya perjalanan mengisi kebaikan dari orang biasa kemudian melahirkan karya-karya yang luar biasa bahkan fenomenal Nah sekarang kita akan mengupas siapa sebenarnya ini Haji Latu Mungkin bisa Pak Latu menjelaskan ke pemirsa Upi Show perjalanan hidupnya lahir di mana dan akhirnya sampai sekarang Baik pemirsa para sahabat-sahabat publik yang sempat dan bisa melihat tayangan ini Yang pertama tentu selalu saya bersyukur atas kehadiran Upi Show meliput saya Di awal saya sudah sampaikan bahwa saya sebenarnya sosok yang tidak ada apa-apanya Manusia biasa lahir di tempat yang biasa dan tidak memiliki kelebihan-kelebihan tertentu Ya mungkin karena Allah mencoba melihat ketulusan saya sehingga di perjalanan selalu diangkat Ya saya dari anak desa, dari kampung, dari kampung Sidendren Rapang Lahir di desa dengan serba keterbatasan Ya menempuh pendidikan akhirnya sampai di Makassar tahun 1980 Jadi lahir di Pinrang, SD, SMP, di Sidrap Lahir di Sidrap ya, Sidendren Rapang ya Tanggal 6 Juli tahun 1966 Jadi umur saya sekarang ini kurang lebih 55 Oh 55 Jadi di Sidrap, SMP, di SMA Jadi di Sidrap itu SD, SMP Karena mungkin saya masih terbayang saat itu Saya sampaikan kepada bapak saya Pak saya harus ke Makassar Dia bilang bapak saya bagaimana caranya nak Harus banyak uang Nah saya bilang yang penting satu yang saya mohon izinkan saya Itu aja Insya Allah Allah berikan saya jalan Berikan saya solusi ketika di perjalanan bisa Saya tempuh dengan baik Ini karena kata bapak saya, ayah saya ini Masih berlinang rasanya Kalau saya ingat pada saat itu Ijinkan saya berikan restu Agar saya bisa ke Makassar Inilah perjalanan saya Pak Latu anak keberapa? Saya sebenarnya anak buyut ya Oh anak bunsu Anak keempat Jadi akhirnya orang tua memberi izin untuk ke Makassar Memberi izin Itu SMP ke SMA berarti ya SMP ke SMA Jadi pontang panting mengurus kiri kanan Riwayat hidup Kan dulu kan belum ada Akte kelahiran pun baru dicetak Nah itu proses perpindahannya itu yang menarik Jadi Pak Latu atas izin orang tuanya Diizinkan jadinya akhirnya ke Makassar Nah akhirnya di Makassar Sekolah di SMA SMA ini lucu lagi Saya masuk di sekolah Muri pertama SMA apa Pak? SMA 6 Oh SMA 6 SMA 6 itu kalau disini Biringkanannya itu kayak antara sini Kita mau ke Maros atau ke Peripari Jauhnya Ya Jadi saya naik mobil itu Ada om saya Di DPRD Di DPRD Ada rumahnya di depan hotel Alaskar Disitu kan ada dulu Rumah Iya 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 Benar 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 Ada rumah jabatan anggota DPR Yang sekarang Alaskar Apa namanya? Leap in room Iya Dari tangan itu Saya tinggal disitu Itu pinggir kota Kota itu Dia jalan kaki ke jalan Petra Naik mobil Empat kali Belum sampai Pak Di depan polda Kita jalan kaki itu bisa tiga jam Tiap hari Panas iya Tiap hari Jadi Sobiso ini Mulai dari sekolahnya aja Pendiritannya luar biasa Saya Saya kalau kontrak Apa namanya PT-PT dulu itu Biasa baru tiga belas hari Sudah Tidak datang lagi jemput Karena jauhnya Jadi Kadang tiga belas hari Tidak datang Jadi tidak bayar lagi Sioppt-PT Tamat di SMA Kemudian Langsung Masuk di Alhamdulillah Pada saat mendaftar Ikib dengan Unhas Ya Allah berkendak Di Urutan Koran saya terima Nomor satu Nomor saya disitu Terima di Ikib Di Unhas juga berarti Diterima juga di Unhas Tidak diterima di Ikib Kalau dulu itu Tidak boleh rangkap Tidak boleh rangkap Ya Sama disitu Jadi pilihan pertama Saya memang Ikib Pilihan kedua Unhas gitu Pak Kenapa Ikib Karena memang Pak Mau jadi guru Mau jadi guru Tidak ada Jadi guru aja Pulang jadi guru Mengajar Selesai Jadi sebenarnya Pemirsa Wapisho Pak Latu ini Cita-citanya Yang menjadi guru Guru aja Pak Kemudian akhirnya Dia kemudian Jadi seorang pengusaha Dan macam-macam Aktivitasnya Tidak ada Mau pikir pengusaha Mau ambil uang Dari mana Mau jadi guru Nah Tidak di segmen Tidak di segmen Tidak di segmen tadi Kan saya bicara Kenapa mau jadi guru Kenapa Siapa yang mendorong Pak Latu Itu ingin menjadi guru Yang mendorong Saya itu dalam diri saya Sandainya lingkungan saya Misalnya ada guru Ada apa mungkin Saya tidak tahu itu Lahir aja Mungkin Allah yang Menggerakkan itu Pak Makanya saya minta Semua orang itu Ijinkan saya Ya Ke Makassar Saya tidak tahu Lewat mana Ke Makassar Tidak ngerti Saya lewat mana Pare-pare aja Tidak pernah diinjak Dan ketika lolos di Ijinkan Pak Latu Informasikan dong Ke orang tuanya Ke bapaknya itu Iya Sangat gembira beliau Tapi selalu Muncul kekhawatiran Karena Selalu dia Pikir bahwa Yang bisa kuliah itu Adalah orang kaya Orang yang punya uang Biaya tinggi Sehingga Sebelum saya ke Ijinkan Ada yang tertinggal Waktu saya SEMA Kena terbatas Teman-teman saya itu Gantian jemput saya Pak Karena sampai di sekolah Harus saya ajari Jadi disitu Terlihat saya bahwa Bisa naik motor Ya Dan malah berebutan Jemput saya Karena ujungnya Di sekolah Bisa saya ajari Karena banyak orang kaya Disini Butuh Nah gitu Pak Jadi Post saya di sekolah itu Tidak ada Kalau praktek Setiap satu kelompok Berebutan sama saya Karena pekerjanya selesai Ya benar Nah Jadi Baju perhati Apa ada ganti Yang belikan saya Baju perhati Eh kayaknya Ada dibayar Eh saya Kayak gitu Pak Jadi sebenarnya Pak Latu ini Mengajarkan kepada kita Kalau kau pintar Itu semua bisa terjadi Iya Itu yang saya Saya lakukan sekarang Ini Pak Upi Makanya teman-teman Kok bisa begini Ya iya Karena kebersamaan Pak Kita hanya Berubah mindset Ya Berubah mindset kita Bahwa cara berpikir kita Bahwa yang terbaik sebenarnya Itu adalah kebersamaan Kebersamaan Dan Pak Latu Dalam perjalanan itu Kemudian akhirnya Pak Latu kemudian Kuliah dan Akhirnya bekerja Jadi sambil kuliah bekerja Sebenarnya bukan bekerja ya Namanya di Di tenis sipil itu Memang Bersentuh infrastruktur Proyek-proyek Ketika saya semester 2 Ada konsultan di Di ikip itu Salah satu Yang punya itu adalah Dekannya fakultas teknik Ya Ya Kalau saya panggil itu Namanya Pak Haji Said Wela Saya masuk disitu Menggambar Ya Jadi gedung parantambung itu Saya gambar 7 hari 7 malam Di meja Yang gedung Kampus itu Iya parantambung Pak Oh Pak Latu yang Gambar itu Saya gambar Konsultannya Pak Said Wela Arsitekturnya itu adalah Pak Najib Pak Lemui Dia menggambar Pak Agisien Saya lihat matahari Terbenang Matahari Terbelam 7 hari 7 malam Pak Bu Jadi kalau kampus saya Yang saya tempat Disitu baru pindah Gunung Sari Kesana Itu saya yang gambar Kalau buka-buka Ada nomor saya Baru semester 2 Para alumni Parantambung Ini orangnya Yang berada di Bali Di Bali Apa gambar itu Gedung itu Nah Pak Latu Selama perjalanan panjang itu Suka-dukanya Mungkin pemirsa Opiso ingin tahu Siapa sebenarnya Orang yang Paling berjasa Di hidup seorang Pak Latu Yang berjasa Tidak ada yang Khusus yang mengantar Tapi yang berjasa Siapapun di dekat saya Selalu ingin Memberikan partisipasi Saya tidak jauh Memberikan contoh Dalam hidup saya Saya baru kenal Pak Upi Pak Upi Bawa saya ke Upiso Artinya apa Setiap ada orang Di dekat saya Selalu Memberikan dukungan Nah berapa banyak Saya bersentuh Seperti itu Seperti Pak Upi Kenapa digerakkan Artinya Kenapa Ada keikhlasan Karena banyak orang itu Sebelum melakukan Sesuatu Kan berhitung dulu Pak Jadi keikhlasan Dan ketulusan ini Akan kita raih Ketika Niat baik kita itu Memang sudah ada Itu dia berarti Apa sih nilai-nilai Riasa hidup seorang Pak Latu Nilai-nilai hidup Kembali lagi Pak Hakikatnya bahwa Manusia itu sebenarnya sama Iya Yang bedanya kepentingan Manusia itu sebenarnya sama Sama Coba aja Pada saat kita lahir Bunyinya sama Ngiak-ngiak-ngiak Iya kan gitu Pak Mau laki Mau perempuan Sama Iya Jadi Kenapa biasa kita Berselisi seseorang Karena kita Ya maaf Kalau saya katakan Tanda egoistis Kita kan agak tinggi Nah disini Selalu kita Sesuikan irama Dan frekuensi yang ada Nah sehingga Energi teman-teman Itu bisa kuat Kalau kita coba Angkat Contoh lagi Hari ini aja Enggak usah Yang lalu Pak Upi Ketika saya seling ketemu Saya Angkat energinya Maka dia gunakan potensinya Untuk Menyerap saya Iya Kalau saya gak buka diri Gak buka pintu Pak Upi gak masuk Ini aja dulu Pak Biar clear ya Iya Bagaimana yang lain-lain Contoh aja Ketua Dewan Ekonomi Berapa kali ketemu Buka-buka Jadi juga Kan begitu Pak Karena Semua orang itu Niatnya baik Kadang dia berubah Kena kita yang menampakkan diri Untuk merubah mereka Jadi Ini yang men-supply Energi negatif Pemirsa Upi So Rahasia hidup seorang Pak Latu ini adalah Niat baik ya Kuncinya niat baik Kuncinya niat baik Kemudian dilandasi Kekhlas Ada orang Niat saya baik Tapi ada Negatif Tingkin terus muncul Kalau saya curigai terus Tanpa saya bicara Bapak tahu deh Betul Ada-ada terhalang ke rumah Jadol itu kan lancar Jalan apa Betul Karena tadi itu Nyambung Karena Allah ada di hati kita Di kolbu kita Itu ada semua Ini hanya satu Allah di situ Bayangkan kalau Jati diri Allah Dari kita Kita sentuh beliau Bapak Sejahtapapun Orang berubah Pak Ini yang Berangkali Yang saya Jadikan Petua Jadikan Pendamping Untuk perjalanan hidup Nah biar saya mau pasang Di depan 8 sampai 10 Ajudan dan Bodigar Akan tembus Pak Iya Karena niatnya Karena itu Ketemu orang kita Tadinya berniat jelek Tapi karena kita ini Rama Baik Hati juga Nyentuh ke dia Sehingga muncul Satu nilai-nilai positif Dan rasa keibahan Yang muncul Pak Pak Latu Mungkin di sesi terakhir ini Mungkin pemirsa episode Juga ngintau Apa sih mimpi seorang Aji Latu di hidupnya Yang Betul-betul Menjadi semacam obsesi Yang sampai sekarang itu Belum kesampaian Iya Mimpi saya sebenarnya Ya kalau saya berbicara syukur Pak udah nyampai Itu memberikan kebaikan ke orang Iya Karena Allah memberikan Baru saya masuk perguruan tinggi Ya saya jadikan ketua dulu itu Ketua angkatan Kan luar biasa Disitu juga mentransfer berbagai kebaikan Iya Lama-lama lagi Saya pimpin organisasi Ini banyak sekali Ya mulai saya dari Rai Realse Indonesia Ke Hipi Ya ke Kadin Kemudian ke Apindo ini sudah 15 tahun Itu Perasaan saya sudah nyampai Hanya persoalannya Kalau publik atau masyarakat menginginkan lebih Untuk seperti yang tadi ini Ya tentu saya berusaha Membuat kenyamanan disitu Dalam mengorganisir Ya Mengorganisir Karena ketika ternyata kita dalam kepemimpinan baik Dalam mengkoordinasi teman-teman Sehingga itu tidak ada Iya Saya rasakan di organisasi Sama saya depil Nggak ada mau ganti Padahal itu cara yang tidak baik Nah makanya harus ada Finalisasi disitu Pak Mendelegasikan Karena kenyamanan tadi Betul Kenapa yang kita miliki Kita transfer dengan baik Berikan dengan baik Bukan karena banyak harta Banyak Harta bisa diukur Pak Iya Kenyamanan hati itu No limit Nah itu yang berangkadi Nah kedepan saya berserah diri kepada Allah Dalam potensi saya seperti ini Inialnya Allah mau tempatkan saya di mana Ya Memanggil pun sudah siap kan gitu Pak Karena kita kepasaran tadi Apa yang kita mau Allah sudah berikan Tadinya saya susah Ya terbatas Makan minum sudah cukup Ya Ya anak-anak cukup lah Kita dulu itu Saya minta belikan motor saja Susah Pak Ya Susah Anaknya cukup Mau beli ini sudah sekolah Alhamdulillah Artinya Kehidupan ini Kita berserah diri Kalau Allah berkendak Dengan sepak terjah yang kita lalui Yang lewati di masyarakat Ternyata Allah berkendak Masyarakat di BCK Mungkin bisa jadi sesuatu Ya Sesuatu Tapi bermanfaat Bermanfaat Ya intinya Pak Latu ini selalu bermanfaat Buat Orang-orang di sekitarnya Iya Sekali lagi Makasih Pak Latu Atas Waktunya Baik Makasih Saya sangat bangga Upi Show Bisa datang Untuk Berbagi 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 inspirasi Iya Tentunya juga Saya sangat Apa namanya Berterima kasih sekali Dan mohon maaf ya Apa yang saya cerita ini Tidak ada Untuk Membanggakan diri Dan Membuat Pemirsa Tersinggung Iya Karena Menonjolkan diri Allah subhanahu wa ta'ala Sangat Mayangi kita semua Apa yang ada di hati saya Saya hanya mencoba Membagi Ya melalui Upi Show Mudah-mudahan Ada nilai baiknya Amin Kalau yang Baiknya silahkanlah Dimanfaatkan Kalau tidak Ya Dibuang aja Supaya kita menjadi Sahabat yang baik Saya kira demikian Pak Makasih Pak Latu Pemirsa Upi Show Luar biasa Hari ini kita bisa bertemu Dengan Seorang Tokoh Yang tidak mau disebut Tokoh Sebenarnya Dan Kita banyak belajar Dari kisah Perjalanan hidupnya Selama Pak Latu Berkarir ya Atau bahkan sampai Di level Ini Dan sebelum menutup Ada kode menarik Dari seorang Pak Latu Bahwa Manusia itu Sebenarnya sama Yang membedakan Kepentingan Tapi Salah satu kodenya adalah Hidup itu harus Bermanfaat Dan selalu dengan Dilandasi dengan Niat baik Dan kehilasan Dengan itu Pak Latu bisa sukses Sampai saat ini Dan mudah-mudahan Pak Latu sehat-sehat selalu Bersama keluarga Dan berakhirnya Kota ini Maka berakhir pula Edisi episode Edisi Makassar Sulawesi Selatan Pada siang hari ini Segenap Tugas-tugas Mencapkan terima kasih Sampai berjumpa Di kesempatan Yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Selamat menikmati